Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sistem akutansi biaya pesanan. Halo? Bisa denger saya ya. Oke, jadi di sini akutansi biaya itu akutansinya digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan proses produksi dengan cara yang tepat. Jadi akutansi biaya ketika kita membahas tentang biaya produksi. Nah, di sini yang saya tadi sudah bilang sebelumnya, akutansi biaya itu diberikan menjadi dua, biaya pesanan sama biaya proses. Nah, ini kalau untuk sistem akutansi biaya pesanan, tadi kan saya sudah bahas, itu digunakan perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi atas dasar pesanan. Jadi ketika ada pesanan, baru dia memproduksi barang. Jadi ini akun-akun yang diperlukan, itu ada persediaan bahan, upah atau gaji, biaya overhead, persediaan bahan dalam proses, gila yang terjadi sama akun-akun pesanan. Nah, ini untuk bahan-bahan, mencatat bahan, pembelian bahan, berarti persediaan bahan baku pada utang usaha atau kas, kan tergantung secara tunai atau secara kredit. Nah, terus kalau untuk mencatat pemakaian bahan itu, jadi persediaan bahannya jadi dikredit, berarti kan bahannya karena sudah terpakai, berarti bahannya keluar. Terus, debitnya apa? Debitnya itu barang dalam proses, sama gaya overhead, api. Secara mencatat ketika ada pemakaian bahan. Terus, kalau mencatat gaji pegawai, itu juga barang dalam proses, debit, biaya overhead, pabrik, debit, sama kreditnya upah dan gaji. Ketika mencatat pemotongan pajak, itu upah dan gajinya debit, terus utang PPH-nya kredit, kasnya dikredit, ujian catatnya. Jadi kan karena komponennya tadi, apa namanya, komponen biaya produksi kan ada tiga tuh, maaf, tahan langsung, raga kerja langsung, sama overhead. Makanya tadi yang pertama mencatat pemakaian bahan, yang kedua mencatat gaji kan, gaji pegawai. Terus, yang ketiga ini mencatat biaya overhead, pabrik. Jadi, biaya overhead, pabrik itu biaya-biaya yang keluar, yang berhubungan dengan proses produksi, itu masuk ke biaya overhead. Oke, jadi disini kayak akumulasi depresiasi gedung, jadi gedung yang digunakan untuk menggunakan, memproduksi barang, terus pabrik, peralatan pabrik, terus mungkin asuransi, terus pajak bangunan, atau bangsa, itu semua masuk ke biaya overhead. Jadi, biaya overhead pabrik ada tadi, apa komponen-komponen yang masuk ke overhead. Nah, terus, untuk mencatat alokasi biaya overhead, ya berarti barang dalam proses pada biaya overhead pabrik. Iya, jadi yang diperlukan untuk keperluan memproduksi barang, jadi bukan keperluan perusahaan, kan kalau keperluan perusahaan kan banyak, mbak, lebih luas lagi. Tapi ini keperluan memproduksi barang. Jadi, hanya fokus ke bagian produksinya, kan kalau perusahaan secara keseluruhan kan macam-macam, kan perusahaan ada bagian marketing juga, ada bagian human resource atau sumber daya manusia, setelah yang lain. Nah, ini kita khusus ke bagian produksi. Jadi, semua biaya yang keluar ketika menghasilkan suatu produk. Jadi, biaya produksi. Ketika memproduksi, kayak tadi juga kan biaya, kalau bikin lapangan keuangan kan ada biaya produksi sama non-produksi. Ya, beban-beban itu nanti masuk ke overhead. Selain tenaga kerja langsung sama bahan langsung, itu masuk overhead. Oke. Nah, ketika mencatat produk jadi, itu ya barang dalam prosesnya keluar, terus debitnya, persediaan barang jadi. Iya, tidak apa-apa, mas. Jadi, persediaan barang jadi pada barang dalam proses. Jadi, kan sudah berubah. Kalau sudah ada barang jadi, otomatis barang dalam prosesnya hilang. Tapi, kadang-kadang tergantung. Kadang barang dalam proses itu, misalnya ada 100 barang dalam proses. Iya, tadi biaya overheadnya jadi dikredit kan, karena masuk ke barang dalam proses. Karena tiga komponen tadi masuk ke barang dalam proses kan. Biaya produksi itu semua ketika sudah diolah kan jadi barang dalam proses. Makanya, biaya overhead papilnya dikredit. Nah, ketika sudah, ya tidak apa-apa, mbak. Ketika barang dalam proses itu sudah diolah lagi, jadi barang jadi. Debitnya, ya persediaan barang jadi. Barang dalam prosesnya jadi dikredit. Nah, ketika mencatat penjualan barang, ya pihutang pada penjualan, terus HPP pada perhidupian barang jadi. Jadi, persediaan barang jadinya keluar. Ini ketika penjualan ini hampir sama ketika kita menjual barang pada perusahaan dagang. Oke. Oke, disini ada yang mau ditanyakan. Itu kalau berdasarkan pesanan masih gampang. Nanti yang sedikit rumit, itu yang berdasarkan proses. Bisa dibuka itu enggak halaman 10.32. Halo, pada bawa modul. Coba dibuka alaman 10.32. Sudah, sudah dibuka. Nah, disini kan ada persediaan bahan. Lihat, yang itu kan ada persediaan bahan, ada daya overhead pabrik, sama upah atau gaji. Jadi, tiga tadi kan termasuk daya produksi. Nah, persediaan bahan itu ada persediaan awal, terus ada pembelian. Nah, kan kalau pembeli kan berarti menambah persediaan awal. Nah, terus ketika pemakaian bahan langsung, nah persediaan bahan itu bisa terdiri dari bahan langsung sama bahan tak langsung. Nah, kalau dia pemakaian bahan langsung, itu nanti langsung masuk ke barang dalam proses ketika bahan itu sudah terpakai. Oke, tapi kalau pemakaian bahan tak langsung, nanti masuknya ke biaya overhead pabrik. Makanya tadi ketika mencatat di sini. Ketika mencatat pemakaian bahan, itu kan ada yang masuk biaya overhead pabrik, sama ada yang masuk barang dalam proses. Di jurnalnya yang di PPP ini. Nah, yang masuk barang dalam proses itu yang biaya bahan, eh, yang pemakaian bahan langsung. Tapi yang masuk biaya overhead pabrik itu yang pemakaian bahan tak langsung. Jadi, persediaan bahannya, keluar. Sampai sini paham? Untuk persediaan bahan. Jadi, ketika bahan langsung itu dipakai, dia langsung masuk ke barang dalam proses. Tetapi ketika...